Kebakaran gudang sepatu utama Soes Gorontalo sudah berlangsung setidaknya 36 jam. Kebakaran di Jalan Teunku Umar, Kelurahan Limba B, Kota Selatan Gorontalo terjadi sejak pukul 0 Wita, Jumat dini hari, 16 Juni 2023. Namun hingga Sabtu siang, 17 Juni 2023, pukul 12 Wita api masih terus berkobar. Sejumlah personel pemadam kebakaran, Damkar, Kota Gorontalo masih terus berupaya melakukan pemadaman. Muhlutfi, Koordinator Damkar Kota Gorontalo terlihat masih berjaga di lokasi, memastikan proses pemadaman berlanjut. Saat ini terpantau di lapangan, masih ada satu ruangan berukuran sekitar 30 meter persegi, masih terus dilalap api. Di dalam ruangan itu terdapat sejumlah pakaian. Material pakaian yang mudah terbakar ini menyulitkan pemadam kebakaran. Sementara, akses menuju ruangan itu sangat sulit. Mobil Damkar berjarak sekitar 100 meter dari titik kebakaran. Air dialirkan melalui selang dan terus melakukan penyemprotan. Saat ini yang kami lakukan adalah memastikan api dilokalisir saja. Tidak merembet keluar gudang, kata Lutfi, Sabtu, 17 Juni 2023. Ada beberapa hal yang kata Lutfi menjadi penghambat pemadaman api. Pertama, material yang mudah terbakar. Kedua, akses menuju ke titik kebakaran sulit di jangkau Damkar. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang. Keempat, personel Damkar kata Lutfi hanya berjumlah 30 orang. Dibagi tiga shift masing-masing 10 orang per armada. Pada peristiwa kebakaran ini, selain satu gudang berukuran besar yang terisi material sepatu, juga ada satu rumah pemiliknya yang ikut terbakar di bagian belakang. Selain itu, ada pula lima rumah warga yang ikut terbakar. Berada di belakang gudang dan menjadi sumber pertama api. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!